Sekali lagi, warga sekitar kota negara dihebohkan dengan penemuan mayat bertatu yang tak dikenal. Mayat tak dikenal tersebut adalah pereman yang sering membuat bulah di daerah ini. Banyak warga yang senang atas penemuan mayat tersebut, tapi tidak sedikit bulah yang menyayangkan kejadian ini. Kalau kondisi, semuanya sudah aman. Hai, aku Gaby, aku Eca, dan kita mau ngapain di sini? Ngapain ya? Bingung apa? Ya udah pulang, eh enggak dong. Review lah, malah ya. Benar, kita mau review film guys, judulnya... Bunyi hujan di atas genting. Kayak gimana sih itu suaranya? Bentar, tes, tes, gitu enggak sih? Gitu ya? Gitu enggak sih? Kalau hujannya deras. Oh, iya benar ya. Jadi filmnya itu tentang hujan, tentang apa sih? Ya, itu kan cuma judulnya. Ya, enggak sepanjang filmnya tentang hujan yang turun di atas genting. Itu jadi ini dong, namanya apa tuh? ASMR ya, kalau filmnya kayak gitu. Ya udah. Jadi sebenarnya, FYI, sekedar info guys, aku ini masih termasuk gen Z ya. Gen Z, bukan gen Z, gen Z. Dan aku tuh baru tahu setelah nonton film ini, bahwa di zaman dulu itu ada yang namanya Petrus ya. Apa itu Petrus? Petrus itu penembak misterius, operasi yang terjadi di tahun 80-an gitu. Itu operasi apa? Operasi ginjal, operasi paru-paru? Operasi gigi. Oh, operasi gigi. Enggak guys. Apa aslinya? Jadi itu kayak ada penembak misterius yang menembaki orang-orang bertato. Intinya mereka punya target, yang dari atasan lah pastinya kan. Mereka hanya pesuruh doang. Sayangnya ini enggak ada di pelajaran sejarah ya. Jadi kita kalau sekolah itu enggak ada di pelajari ini. Jadi ini worth it untuk ditonton. Karena kalian kalau nonton ini tuh, kalian akan menemukan ilmu baru yang enggak akan kalian temukan di sekolah-sekolah, di buku pelajaran apapun enggak ada. Karena ini tuh benar-benar cuma enggak ada di buku. Tapi ternyata ada, terjadi. Benar, ilmu baru. Dan ada juga kalau enggak salah yang kita pelajari dari film ini yang harusnya sih kita pelajari waktu mungkin SMP, SMA, di biologi, tapi kita enggak pelajarin ya. Di sini ada adegan itu loh. Apa? Aku masih polos. Kali itu aku enggak masuk ya. Pas lagi bolos enggak masuk. Ya, intinya di dalam film yang penuh dengan ketegangan ini adalah satu bagian yang bisa bikin kita lebih fresh mungkin melihatnya. Terhibur sedikit gitu. Tapi untuk kalian jangan dilakuin ya. Ya, terserah sih kalau mau asal udah sah mah. Ya, benar. Harus udah sah dulu ya. Jadi menurutmu gimana filmnya setelah ditonton? Ya, yang kayak kubilang kalau worth it gitu. Maksudnya worth it to try. Maksudnya untuk ditonton, pantes lah. Karena ya itu, dari film ini tuh kita dapat pelajaran baru loh, Geb. Kayak, anjir ternyata di negara ku ini, di Indonesia ini, ada kejadian kayak gini. Aku enggak tahu kalau enggak nonton kayak gini. Film ini aku enggak akan tahu, Geb. Untuk sekarang udah enggak ada ya. Kalau enggak semua orang yang kita lihat punya tato, tato yang mungkin mungil. Cuma di sini aja bisa jadi di tembak. Enggak ada tato ya? Ini enggak ada dong. Kalau enggak telalat kayak gini kan di tembak di kira tato. Iya, kalau telalat yang gede atau tanda lahir gitu di kira tato. Waduh bisa mati kita. Untung udah enggak sih. Tapi guys, walaupun ini filmnya tentang Petrus, enggak bener-bener semuanya tentang itu sih. Ini ada sedikit romancenya juga ya. Iya, biar kalian enggak bosan sih. Iya, cocok lah untuk kalangan kita ya. Biar enggak bosan. Kalau tembak-tembakan terus kan sakit jantung enggak bosan. Dek-dekan kita selanjang film. Jadi kita tegang juga, greget juga gitu. Terus kita ikut. Gimana kalau aku sih, aku enggak tahu kalau eca ya. Kalau aku sendiri sih sempat kayak mikirin, Ih kalau aku di posisi perempuannya itu gimana ya. Tapi ya susah dijelasin enggak? Susah dijelasin sih guys harus tonton sendiri ya. Iya, selain dapat ilmu kalian juga bisa merasakan emosinya sih. Emosi mulai dari kalian bayangin aja tuh kejadian Petrus itu. Terus tiba-tiba new romance barengan dengan romance, kejadian romance. Cewek-cowok ketemu. Terus ceweknya nungguin kabar enggak dapat-dapat? Terpisah karena operasi Petrus itu. Sedih banget sih. Kayak kalian apa sih sekarang alasan untuk putus? Ya gimana ya? Enggak akan ada lah alasan yang kalian temuin kayak dia di jaman mereka. Beda lah ceritanya kalau mereka putus gara-gara Petrus. Mereka juga kayaknya bukan putus sih. Cuma ceweknya nungguin aja ceweknya enggak ada kabar ya. Iya sih. Tapi jangan kejauhan deh nanti kita spoiler. Mendingan kalian nonton sendiri aja lah ya. Worth it kok buat ditonton. Bisa ditonton di mana Eca? Bioscopeonline.com Kayaknya segitu aja enggak sih? Iya Wak segitu aja sih. Nanti kita keburu spoiler lagi sebelum mereka pada nonton. Iya nanti kalian marah lagi sama kami. Ini kan lah. Gas aja Wak tonton aja ya. Segitu dulu ya dari Gaby sama Eca. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.